jumpa lagi di TimoTV PC Desktop ini kayaknya cocok buat kalian yang ingin punya PC Gaming tapi tidak mau repot milih-milih komponen apalagi menguruskan garansi masing-masing komponen ini adalah Lenovo Idea Center Gaming 5i tentunya, karena datang dari seri Idea Center harganya masih relatif terjangkau untuk spesifikasinya PC Desktop ini memadukan prosesor Intel Core generasi ke-11 yang dipadukan dengan grafis kartu Nvidia GeForce GTX 16 Series lucunya, PC Desktop ini menggunakan casing tower yang lebih kecil dibandingkan casing tower konvensional jadi lebih hemat tempat di atas meja cocok banget buat yang ukuran tempat tinggalnya tidak terlalu luas seperti di apartemen misalnya atau yang mejanya juga tidak terlalu besar mari kita lihat, ada komponen apa saja di dalam PC Gaming sekecil yang satu ini prosesor nya, dia sudah pakai Intel Core i7-11700 codename nya ini Rocket Lake TDP 65W 8 Core 16 Thread dengan Intel Smart Case 16MB Integrated Graphics nya pakai Intel UHD Graphics 750 dengan 32 eksekusi unit walaupun ada Graphics Card, Integrated Graphics pada PC Desktop ini tetap dibiarkan aktif jadi bisa dimanfaatkan kemampuan akselerasi nya kemudian untuk RAM 8GB DDR4 2933MHz Single Channel PC Desktop ini dilengkapi dengan 2 slot RAM jadi masih bisa di upgrade perlu di perhatikan, PC Desktop ini tidak mendukung XMP Profile jadi kalau mau upgrade, cari RAM yang SPD nya memang benar-benar 2933MHz untuk storage, 512GB SSD M.2 NVMe PCI yang telah dilengkapi dengan heatsink pendingin pada PC Desktop ini sebenarnya dapat ditambahkan 1 harddisk 3.5", dan 1 harddisk atau SSD 2.5", dengan memasang pada storage drive bay sayangnya PC Desktop ini hanya menyediakan 1 konektor daya untuk SATA jadi cuma dapat menambahkan 1 HDD 3.5", atau 1 harddisk atau SSD 2.5". anehnya, konektor daya SATA tersebut ternyata bukan berasal dari power supply melainkan dari motherboard dengan penggunaan kabel yang khusus sebenarnya masih ada 1 konektor daya SATA di motherboard yang belum dipakai sayangnya kabel nya tidak disediakan di sini motherboard nya sendiri menyediakan 3 konektor SATA kemudian untuk Graphics Card Nvidia GeForce GTX 1660 Super dengan 6GB GDDR6 Graphics Card ini punya ketebalan 2 slot dengan sistem pendingin 1 kipas suplai daya ke Graphics Card ini menggunakan konektor PCIe 8-Pin 1 konektor saja sementara untuk nilai TGP nya adalah 125W yang merupakan nilai yang normal untuk tipenya chipset motherboard nya adalah Intel B560 dan untuk motherboard expansion slot nya ada 1 PCI Express x16 dan ada 1 PCI Express x1 sayangnya di slot PCIe x1 ini tidak dapat digunakan karena tertutup bodi Graphics Card tadi untuk wireless connectivity, dia menggunakan modul Realtek ini sudah mendukung WiFi AC dan Bluetooth versi 5 untuk power supply ini adalah power supply 380W dengan standar 80 Plus Platinum tidak kira-kira, langsung Platinum saja sistem operasi bawaannya, sudah terpasang sistem di sini, itu adalah Windows 11 untuk casing, ukurannya adalah 26.2 x 14.5 x 36.5 cm ukuran itu membuat volume casing ini hanya 13.6 liter jadi lebih kecil dibandingkan casing tower PC desktop pada umumnya untuk warna ini adalah Chameleon Blue perpaduan warna biru gelap pada panel depan dan hitam di sisi kanan, kiri dan atas nya untuk desain, lakukan khas produk Lenovo Idea Series ini tampak jelas di panel depan PC desktop ini dengan batch logo Lenovo pada sisi pinggirnya panel depan juga dilengkapi lampu LED biru pada sisi bawah yang efeknya dapat diatur melalui software Lenovo Vantage panel depan juga dirancang agak lebih tinggi sehingga bagian atas nya itu membentuk pegangan untuk mengangkat PC desktop ini untuk bobot, 4.99 kg tidak terlalu berat untuk diangkat dengan satu tangan sekarang kita beralih ke konektor dan tombol di depan ada 1 power button ada 1 3.5 mm audio combo jack ada 1 USB C 3.1 Gen 1 5 Gbps 1 USB 3.1 Gen 1 5 Gbps 1 USB 3.1 Gen 2 10 Gbps dan 1 SD Card Reader rame di depan di belakang dari motherboard nya itu ada 1 3.5 mm audio jack lalu ada 1 HDMI ada 1 D-Sub dan ada 4 USB 2.0 tidak ketinggalan ada 1 Gigabit Ethernet juga lalu dari kartu graphics card nya ada 1 DVI-D yang digital ada 1 HDMI dan 1 DisplayPort untuk meninggalkan prosesor digunakan semacam stock heatsink dari Lenovo dengan pengunci dari baut pengunci dari baut ini tentunya punya ketahanan yang lebih baik dibandingkan pengunci yang sama dari bahan plastik sementara casing nya sendiri dilengkapi 1 buah kipas untuk intake dari sisi depan dengan pembuangan ke belakang penutup samping kiri casing pun dilengkapi dengan lubang ventilasi udara saat membeli PC desktop ini dilengkapi dengan USB keyboard dan mouse ini keyboard dan mouse dengan kabel USB bukan wireless kalau untuk monitor, itu opsional itu ada yang pakai dan ada yang tidak pakai monitor untuk pakai dengan monitor, tipe monitor nya adalah Lenovo G2420 yang spesifikasinya adalah ukurannya 23.8 inci resolusi Full HD, refresh rate nya gaming banget di 165Hz respons time nya hingga 0.5ms MPRT tingkat brightness nya maksimum di 350 nits dan ini adalah panel IPS berdasarkan pengukuran kami, color gamut nya di kisaran 97.1% sRGB sementara gamut volume nya ada di 105.4% sRGB jadi ini panel yang cukup oke, bahkan bisa untuk konten creation juga sudah support AMD FreeSync dan Nvidia G-Sync Compatible konektor nya ada 2 HDMI, 1 DisplayPort dan ada 1 3.5mm audio jack PC desktop ini dilengkapi dengan 2 profil performa yang dapat diubah melalui software Lenovo Vantage dengan pilihan Balance Mode dan Performance Mode kita coba dengan Cinebench R15 kita loop 20 kali di mode Balance, processor PC desktop ini mampu mencapai skor 1.573 poin dan 1.920 poin di mode Performance sementara untuk skor yang dapat dipertahankan ada di kisaran 1.450 sampai 1.490 poin di mode Balance dan 1.600 sampai 1.690 poin di mode Performance untuk suhu kerjanya pada saat kerjakan Cinebench R15 20 kali loop ini di mode Balance, processor itu sempat naik ke 73 deras Celcius kemudian turun ke kisaran 65 sampai 68 deras Celcius sementara di mode Performance, dia beberapa kali naik ke 80 deras Celcius lalu dia stabil di kisaran 68 sampai 72 deras Celcius suhu yang wajar mengingat heatsink yang digunakannya untuk konsumsi daya pada saat Cinebench dijalankan di mode Performance, itu ada di kisaran 100 sampai 110 Watt dengan titik tertinggi di 182 Watt saat dia colongan performa kita langsung masuk ke pengujian dengan Blender saja CPU rendering only itu 3 menit 39 detik sementara untuk akselerasi CUDA semua selesai dalam waktu 41 detik suhu kerjanya itu ada di kisaran 61 derajat Celcius di prosesor dan graphics card pada saat kita menggunakan akselerasi dengan CUDA konsumsi dayanya ada di kisaran 138 sampai dengan 146 Watt kita berlari ke Premiere Process 2022 dengan video resolusi Full HD 60 software only dengan RAM single channel itu semua selesai dalam waktu 2 menit 45 detik kalau RAM nya dual channel 2 menit 5 detik saja sementara kalau kita pakai GPU acceleration single channel selesai dalam waktu 35 detik dual channel selesai dalam waktu 32 detik kami juga mencoba skenario 4K60 tapi hanya dengan dual channel tentunya di sini RAM berubah menjadi 16GB untuk software only selesai dalam waktu 11 menit 13 detik sementara dengan GPU selesai dalam waktu 1 menit 43 detik ini kencang video eksporting nya mengingat video nya itu panjangnya 2 menit 7 detik suhu kerjanya pada saat eksporting video 4K ini di mode performans, suhu tertinggi prosesor itu di kisaran 54 derajat Celcius sementara untuk graphics card nya cuma sekitar 62 sampai 63 derajat Celcius konsumsi daya nya saat kita 4K eksporting video dengan CUDA itu di kisaran 168 sampai 189 Watt beralih ke DaVinci Resolve software video editing yang gratis Full HD 60 itu selesai dengan single channel itu di 1 menit 35 detik dual channel 1 menit 20 detik kalau kita coba dengan video 4K60 dengan dual channel ini semua selesai dalam waktu 4 menit 5 detik untuk suhu kerjanya dengan mode performans pada saat eksporting video 4K suhu prosesor itu sempat naik ke 74 derajat Celcius kemudian turun ke 65 derajat Celcius dan kembali naik perlahan sekitar 71 derajat Celcius suhu tertinggi untuk graphics card itu hanya 63 derajat Celcius untuk konsumsi daya kita sempat lihat bahwa dia sempat lompat ke 285 Watt kemudian mengalami naik turun di kisaran 160 sampai 200 Watt untuk 4K video eksport ini kan PC gaming, jadi harus kita coba untuk gaming kita mulai dari Dota 2 Full HD Fastest Render Scale 100% kita dapat 140 sampai 200 Watt konsumsi daya di kisaran 130 sampai 170 Watt sementara untuk CSGO Full HD Low 270 sampai 450 Watt konsumsi dayanya di kisaran 170 sampai 210 Watt God of War Full HD High 50 sampai 60 Watt konsumsi daya di kisaran 220 sampai 230 Watt Shadow of Tomb Raider Full HD High 80 sampai 100 Watt konsumsi daya di kisaran 230 sampai 260 Watt Cyberpunk 2077 Full HD High Cloud density di High kita dapat 40 sampai 55 Watt dan konsumsi dayanya di kisaran 220 sampai 230 Watt Red Dead Redemption 2 Full HD High 50 sampai 70 Watt konsumsi daya di kisaran 210 sampai 230 Watt Assassin's Creed Valhalla Full HD High 50 sampai 60 Watt konsumsi daya di kisaran 200 sampai 220 Watt di game yang satu ini dengan mode performa suhu selama 30 menit untuk prosesor itu naik turun di rentang 72 sampai 79 derajat Celcius sementara suhu discrete GPU itu stabil di kisaran 75 sampai 76 derajat Celcius oke, kita lihat kalau misalnya PC desktop nya sedang idle mungkin kalian lagi ngetik-ngetik doang gitu ya atau diem, ditongkrongin, diem aja dia akan makan daya listrik sekitar 24 sampai 25 Watt sementara monitor nya ada di kisaran 20 sampai 21 Watt untuk tes storage, kita pakai CrystalDismark dan kita lihat bahwa kecepatan bacanya di kisaran 3558 Mbps dan tulis di 2965 Mbps ya, ini sih kencang ya nah, untuk harga kalau hanya PC desktop nya saja, harganya ada di kisaran 19.290.000 untuk desktop plus monitor di kisaran 22.300.000 pembelian ini tentunya sudah termasuk Windows 11 Microsoft Office Home & Student juga ada di situ dan untuk garansi, dia dapat 3 tahun Lenovo Premium Care ini jenis garasi yang teknisnya datang ke tempat pengguna jadi tidak perlu repot-repot gotong-gotong PC desktop ini ke servis center nah, sebagai perbandingan simulasi rakitan kami yang tidak menyertakan casing wireless modul, keyboard, dan mouse itu sudah mencapai sekitar 18,5 juta rupiah itu sudah termasuk Windows 11 serta Microsoft Office Home Student nya ya jadi, sebenarnya kalau kita lihat seperti ini sebenarnya, harga si Lenovo Idea Center Gaming 5i ini masih tergolong wajar terlebih, ada yang namanya garansi 1 atap selama 3 tahun hal yang perlu diperhatikan pertama, RAM bawaannya baru 8GB single channel saran kami sih, kalau beli ini, ya langsung upgrade tambah 8GB lagi, biar ok kemudian, belum ada XMP profile jadi, kita harus memastikan bahwa RAM yang ditambahkan itu mendukung SPD 2933 kalau tidak mau repot sih, upgrade RAM di servis center saja lalu, opsi upgrade graphics card terbatas karena PSU nya hanya 380W dan hanya ada 1 konektor daya PCIe 8 pin lalu, jumlah storage tambahan yang bisa dipasang juga terbatas sementara, konektor USB 3 hanya ada di panel depan saja dari sisi menariknya, ukurannya kecil jadi, dia hemat tempat cocok untuk mereka yang tempat tinggalnya tidak terlalu besar atau yang ruang kerjanya tidak terlalu besar kemudian, performa prosesor nya kencang untuk tipe prosesor nya graphics card bawaannya juga kencang untuk gaming AAA atau gaming kompetitif kencang juga untuk konten creation suhu kerja prosesor dan graphics card nya dalam batas yang aman dan nyaman di sini performa SSD nya kelas atas PSU nya ini luar biasa 80 Plus Platinum konektor melimpah dan ada card reader juga ada konektivitas wireless sudah tersedia di sini serta langsung disediakan Windows 11 dan Microsoft Office garansi nya juga panjang dan ini berlaku untuk semua komponen jadi, buat kalian yang sedang mencari PC desktop gaming dan performa tinggi tapi tidak mau dibuat repot milih satu persatu komponen nya Lenovo Idea Center Gaming 5i ini adalah salah satu pilihan yang menarik terlebih dengan garansi satu atap nya yang panjang selama 3 tahun ukurannya juga tergolong ringkas saya Dedy Irvan, Jakarta TV TV